Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ombris Official Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang diambil dari KPM dari tulisannya Mbak Nuna Sebuah kisah yang berjudul Astral Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Pagi ini Basir hendak pergi ke pasar mengantar seorang emban Mereka berdua bertugas membeli keperluan dapur Dan beberapa bahan pangan lainnya Hanya selisih waktu 10 menit setelah Ahmad berangkat untuk mengajar Keduanya pun pergi menggunakan sepeda motor milik tuanya Persis di bertiga jalan Beberapa meter setelah melewati perbatasan desa Basir bertemu dengan Ahmad Lalu sepeda motornya berhasil menyusul kayuan sepeda milik Ahmad Mereka bertukar senyum Dan berbagi semangat di tengah lengangnya jalanan Basir yang bergendara dengan sepeda motor Mendaluli Ahmad sembari menyalakan klakson Di saat itulah ia menyadari Betapa gigi seorang Ahmad Mengayu pedal menerjang bebatuan terjal Menekuri jarak bergilo-gilo meter setiap harinya Demi mengajarkan ilmu agama Basir semakin dibuat kagum oleh keperibadian Ahmad Yang senang berbagi ilmu Kepada siapa saja tidak terkecuali dirinya Di kaca spion berukuran kecil itu yang bertengger Di salah setang sepeda motor yang dikendarainya Basir melirik Ia mengamati sekilas Lelaki berpeci hitam dengan pakaian kebesarannya Yaitu baju muslim Yang warnanya sudah sangat kusam itu Semakin mengecil Dan lama-lama menghilang dari pandangannya Ahmad yang bersepeda di belakang Basir pun turut menatap Dipandanginya sosok gempal Yang memboncengi seorang wanita parubaya Kian menjauh dari jangkauan penglihatannya Sepeninggal Basir dan Ahmad Suasana pagi di rumah Raden Kerta Kesumah Menjadi sepi Namun hal itu lumrah Mengingat jumlah abdi dalam yang bekerja di sana Sudah berkurang hampir separuhnya Tapi apabila ditilik lebih jauh Sejak dulu rumah itu memang kerap menyisakan sudut-sudut Yang bersenuansa sunyi Mungkin karena ukuran rumah yang terlalu besar Untuk dihuni sebuah keluarga kecil Rumah dengan enam kamar tidur Lima bilik para mban dan rewang Sebuah dapur Sebuah ruang makan Dua ruang tamu Satu ruang tengah yang juga sering disebut ruang keluarga Tiga kamar mandi Sebuah teras Besar Tiap ruangan di rumah itu juga tidak perlu dibahas lagi Ruang utama saja sudah mampu menampung seisi rumah Saat Raden Kerta Kesumah diserang sakit beberapa waktu yang lalu Sebuah taman di halaman depan luasnya setara Satu halaman belakang rumah yang ditumbi berbagai pohon dan rindang Cukup untuk menampung tiga puluhan orang Rumah sebesar itu Meski memiliki banyak penghuni Pasti ada saja celah yang menyimpan sepi Termasuk dua ruangan lainnya Yang belum disebutkan Yakni ruang penyimpanan pusaka Dan tempat menyimpan barang-barang tidak terpakai Atau gudang Jadi bisa dibayangkan betapa luas dan leganya bangunan itu Untuk disebut sebuah rumah Tiga rewang yang tersisa berpencar membersihkan rumah Sementara ajeng kamar hati masih setia di kamar utama Mendampingi suaminya Sedangkan Sri Bertugas mengawasi Raden Ajeng Kartika di ruang tengah Seorang emban lainnya menunggui Raden Ajeng Rindayu Bermain di halaman belakang Dua jam sudah berlalu Basir dan emban itu akhirnya kembali Salah seorang rewang segera menyambut Emban itu pulang dengan diantar pecak Sedangkan Basir melenggang sendirian Bersama sekarung beras yang diikatnya di bangku belakang Barang bawaan mereka banyak sekali Sehingga emban itu menggunakan jasa tukang beca Untuk mengangkut belanjaannya dari pasar Pagi segera berganti siang Meski demikian nuansa di dalam tetap sama Matahari yang menerangi atap rumah Dan masuk ke dalam melalui kisi-kisi bambu Tidak dapat berbuat banyak Ada beberapa ruang di dalam sana tampak teduh Bahkan terkesan remang-remang Hingga masuk waktu asar Ahmad belum juga pulang Menjelang petang begini Biasanya suasana di dalam rumah bertambah temaram Lampu-lampu yang menggantung belum semua dinyalakan Sri baru saja memakaikan baju dan mendandani Raden Ajeng Kartika Anak itu memang penurut dan manis sekali Ya, Rindayu masih menghindar dan terkesan menjauhi Sri Setidaknya itu yang dirasakan oleh Sri Setiap kali Sri mendekat, Rindayu sigap membuat jarak Jadi terpaksa ia hanya mengurusi Kartika saja Padahal sesuai rencana Awalnya Sri bertugas menjaga dan merawat kedua anak itu bersamaan Apa boleh buat? Sri belum bisa mengambil hati Rindayu Ayo kita ke dapur Mbok Sri ambilkan makan buat Dendika yang cantik ya Ajak Sri pada gadis manis di depannya Tangannya mencobit kemas hidung kecil milik anak itu Sri yang sudah lama mendambakan buah hati tidak kuasa menahan keinginannya Untuk mencurahkan kasih sayang dan naluri keibuannya Ia menyalurkan insting alami seorang ibu dengan amat baik Ia tahu kapan Kartika merasa lapar, haus, mengantuk Dan kapan anak manis itu merasa jenuh, bahkan rindu ibunya Mereka berdua berjalan keluar kamar dan menyusuri selasar Ketika melewati ruang tengah, Sri melihat seseorang berdiri mengunggunginya Lelaki itu berdiri menghadap pintu Pintu di ruangan paling ujung di ruang tengah Setahu Sri Pintu itu tidak pernah terbuka Kata salah seorang emban, ruangan itu adalah gudang Tangannya menggandeng tangan Kartika arat Ia berjalan setengah mengendap Lelaki itu masih berdiri membelakanginya Sri semakin dekat dengan ruangan yang disebut gudang Laki-laki tadi rupanya mendengar langkah kaki Sri Ia pun menolai cepat Seolah sama kagetnya, mereka berdua sama-sama terperajat Paman? Sedang apa Paman di sini? Tanya Sri menutupi keterkejutannya Oh, rupanya kau Sri Aku dengar ada yang berjalan Kupikir siapa? Bukannya menjawab lelaki-laki itu juga menyamarkan rasa terkejutnya Paman Basir sedang apa? Tanya Kartika kemudian Yang ternyata ikut penasaran Oh, Paman sedang beres-beres Dan Tika Ini banyak sawang dan sarang laba-laba Lelaki itu yang ternyata adalah Basir menjelaskan Apa yang ada di tangan Paman? Sri melihat Basir memegangi sele kertas putih Ini Eh, ini ayat kursi Paman beli di pasar tadi pagi Jawab Basir ragu Untuk apa Paman? Sri bertanya lagi Eh, itu Untuk menolak bala Sri Menolak bala? Iya Bukankah setan takut dengan ayat-ayat suci? Kali ini Basir yang bergantian bertanya Betul Paman Tetapi bukan pada kertas yang ditempel Melainkan ayat-ayat Al-Quran Yang dibaca dan diamalkan isinya Tapi Ini bukan kertas biasa Sri Ini kertas penolak bala Ada tulisan Arab di sini Tukas Basir Ya Allah Paman Setan tidak bisa ditakuti Apalagi dikalahkan oleh secari kertas Percayalah Paman Setan hanya takut pada manusia Yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT Mbok Sri, aku lapar Oh iya, saya jadi lupa Saya pamit ke dapur dulu Paman Mau menyiapkan makanan buat Raden Ajeng Kartika Pamit Sri seraya berlalu Basir memandangi kepergian Sri Setelah bayangan keduanya benar-benar menghilang Basir kembali menempeli pintu kudang dengan kertas putih Bertuliskan ayat kursi Tepat pukul 5 sore Ahmad pulang Sri menyambut suaminya itu dengan sukacita Seperti biasanya Alhamdulillah, akhirnya Mas sampai rumah Ucap Sri penuh luapan kegembiraan Maaf, Mas pulang terlambat Tadi ada rapat di madrasa Sini tasnya biar aku simpan di dalam kamar Sri mengulurkan tangan dan Ahmad Menyerahkan tas hitam lusuh kepunyaannya Sri melangkah masuk ke dalam Tapi tidak lama ia kembali Membawa secanggir teh manis sangat Namun Ahmad malah menggiringnya Katanya mau minum teh di dapur saja Ya, Ahmad masih merasa canggung dan tidak Enak tinggal di rumah ini Setiap jengkal dari rumah itu terasa asing Dan bukan miliknya Hanya area dapur dan kamar tidurnya saja Tempat yang dirasa agak nyaman Untuk disinggahi Dengan sifatnya yang mengandap asor itu Seisi rumah bertambah kagum dan senang padanya Perilakunya, sopan santunya Membuatnya tampak sangat istimewa Ditambah lagi kelebihannya yaitu pandai ilmu agama Dengan masih kebingungan, Sri akhirnya menuruti ajakan suaminya Mereka berdua duduk-duduk di dapur sambil menatap keluar jendela Ke arah halaman belakang Tidak ada siapa-siapa di sana Hanya ada suara angin sepoy-sepoy Ahmad masih mengumpulkan sisa tenaganya Menyeruput sedikit demi sedikit tehnya Seolah ingin memberikan asupan pada tubuhnya yang penat Keadaan rumah seharusnya mulai ramai Apalagi seluruh penghuninya sudah pulang Raden Ajeng Kartika masih berada di dekat Sri Mereka hanya bertiga di dapur Jika bukan karena yakin pada penghuni lainnya Juga berada di dalam rumah Sebenarnya pikiran mereka agak terusik oleh keheningan yang menyergap Ada aura kesenyapan yang sangat kental di sana Terlebih dapur berada di tempat yang paling belakang Dari rumah mega itu Dan ternyata kesenyapan itu bukan hanya menjangkiti wilayah dapur saja Di tiap sudut rumah itu Selalunya menguat aroma singit Angker yang menjadi ciri khas tempat-tempat sunyi Kesunyian memang sangat terleluasa menduduki ruangan-ruangan di dalam rumah sebesar itu Sebenarnya bukan hanya sunyi yang mendiami setiap penjuru rumah Bahkan saingan terberatnya yakni bunyi-bunyian pun kerap muncul di sana Dan karena kedatangannya yang sangat jarang Ia menjadi sedikit asing Apalagi jika bunyi-bunyian itu muncul di waktu bersamaan Dalam heningnya sunyi Maka ia akan terdengar menggema Memantul Dan seringkali terasa mengancam Suasana seperti itu sudah akrab bagi sebagian besar penghuni rumah Namun bagi Ahmad dan juga Sri Keduanya seperti mendapat pengalaman baru Pengalaman yang tidak bisa dikatakan asik Mungkin lebih baik jika diartikan menegangkan Ahmad bergeming ketika Sri mengatakan dirinya akan ke kamar utama Mengantarkan Raden Ajengkartika pada ibunya Ia menjawab dengan anggukan setelah Sri mengulangi perkataannya Ah, pikirannya pasti sedang tidak berada di tempat ia duduk Ahmad Terdengar suara lelaki memanggil Dek, jantungnya berdebar Ia mendengar suara itu dengan jelas Suara itu milik bapak mertuanya Kepalanya menolek ke belakang Lagi-lagi ia terkejut Karena di sana tidak ada siapa-siapa Di luar sudah hampir gelap Ahmad masih penasaran dengan suara tadi Tapi ia harus tetap tenang Apalagi menjelang petang Waktu di mana setan mendapatkan kekuatan yang sempurna Ia berdiri mendekati jendela Seketika angin menerobos menyingkap kain penutup berwarna putih berkibaran Ruangan tempat ia sekarang duduk semakin temaram Belum ada orang yang menyalakan lampu Ahmad sedikit heran Karena para rewang tidak kunjung datang Biasanya mereka singgap menyalakan saklar-saklar yang menempel di dinding Dan menerangi tiap sudut rumah ini Ini sudah hampir mahrib Sebelum kakinya melangkah ke jendela Ia berbelok menuju dinding di samping pintu pembatas ruangan Ia tekan saklar dan seketika dapur menjadi terang Puas menatap sekeliling yang sekarang terang benderang Ia kembali berjalan menuju jendela Saat kepalanya menoleh Tidak sengaja ia melihat wajah bapaknya sedang mengintip Tarian kain putih penutup jendela sedikit menyamarkan muka orang tua itu Tapi Ahmad yakin Ia baru saja melihat kepala bapaknya di situ Seonggok kepala mengerikan Ahmad berkidik sendiri Otot halus di sekujur lengannya menegang Seiring angin membelai tubuhnya Dingin Bulu di tengkuknya meremang Astagfirullah Sepontan Ahmad beristighfar Langkahnya tersentak Dadanya naik turun dengan cepat Dahinya mulai berkeringat Padahal angin berembus kencang membawa kesejukan Matanya mengerja beberapa kali Salah satu tangannya mengusap Menyapu wajahnya Dari bayangan rasa takut Sementara tangan lainnya memegangi dada Ia harus kuat Dan jangan tergoda apalagi sampai takut pada selain Tuhan Kepala bapaknya sudah hilang Kain putih itu pun diam tidak bergerak Angin mulai sepi Ditutupnya jendela itu rapat-rapat Sambil terus membaca surah Al-Falak Kejadian di dapur tadi sore itu Terus terganggu di pikiran Ahmad Selain mengerikan Peristiwa itu tidak ubahnya seperti sebuah firasat Sri Besokan hari Ahad Rencananya Mas ingin pergi mengunjungi bapak Kau tidak keberatan kan Mas tinggal disini sendiri Ahmad memulai percakapan saat ia menghabiskan sarapannya Sampai ia selesai menenguk sekelas air Istrinya baru mulai menjawab Kenapa aku tidak boleh ikut menenguk bapak di penjara Mas? Bukan tidak boleh Aku khawatir dengan keluarga ini Jika kita berdua pergi Siapa yang membantu menjaga dan merawat mereka? Sri tidak menjawab Jangkar kerinduan di matanya ia lemparkan lurus ke depan Tapi tidak tahu kemana Ia membiarkan pandangannya melanglang buana mengikuti alam pikirannya Mungkin saat ini ia sedang melihat bayangan bapaknya yang tua Meringkuh kedinginan Mendekam dalam penjara Setiap nama bapaknya disebut hatinya terkoyak Rupanya Jangkar yang ia lemparkan melukai dirinya sendiri Tidak apa-apa kan? Besok Mas tinggal Tanya Ahmad sekali lagi Sekarang diiringi sebuah senyuman Sri menganggup Ia pernah ditinggal berhari-hari ketika Ahmad harus mendampingi murid-muridnya Mengikuti lomba murotal di tingkat provinsi Besok Ahmad hanya akan pergi paling lama satu hari Ya, dia hanya rindu Ia rindu bapaknya yang bebas Rindunya tidak pernah sembuh Meski ia dapat menemui orang tuanya Rindu itu terus akan melukai hatinya Sebab kerinduan itu terhalang sebuah jeruji besi Sebaris tembok yang menjulang tinggi Dan sebuah kenyataan yang pahit sekali Sri menyeka air matanya Lalu menengok ke arah suaminya Ia dapati wajah itu tidak kehilangan keterduhannya Meski sedang dalam tekanan yang kuat Digelayuti setumpuk beban yang semakin menghimpit Sri masih bisa menemukan ketenangan di sana Setidaknya ia percaya Bahwa ia tidak sedang berlayar sendirian Keesokan harinya Ahmad bangun pagi-pagi sekali Sebelum Adhan berkumandang Ia sudah berada di kamar utam Sesuai permintaan Raden kerta kesumah Ahmad pun mengajarkan tata cara sholat lengkap Dengan bacaan dan hafalan doa Kegiatan itu rutin ia lakukan setiap pagi Setidaknya telah dua kali Ahmad mengajari Raden kerta kesumah sholat Semuanya dilakukan pada waktu subuh Raden terbiasa bangun sendiri pada jam-jam menjelang pagi Kemudian istrinya akan ikut terjaga Dan memapahnya menuju kamar mandi utama Setelah seorang emban yang juga turut berjaga di sekitar kamar utama Diperintahkan membangunkan Ahmad di kamar belakang Kegiatan itu baru dimulai Pertama Raden akan dipandu langsung oleh Ahmad Untuk bersuci dan mengambil wudhu Kedua ia akan diajari bacaan sholat Sementara ajang kamar rati belajar sholat bersama dengan Sri Mereka sholat di kamar utama menjadi makmum Di belakang Ahmad Selain memang jumlah rokaatnya yang terbilang singkat Subuh dipilih karena menjelang terbitnya matahari Adalah satu dari dua waktu yang disebutkan dalam sebuah hadis Dimana dua tanduk setan muncul Dan kemunculan tanduk setan itu Menandakan kekuatan mereka sedang dalam puncaknya Pada dua waktu tersebut Ahmad selalu berusaha membentengi diri Dan mengajak seluruh penghuni rumah ikut serta Berupaya memohon perlindungan Allah Agar selamat dari serangan dua tanduk setan Mereka sudah selesai melakukan ibadah Ahmad bergegas merapikan sajada dan menggulung tikar Selesai sholat Ahmad memberanikan diri mengutarakan maksud hatinya Ia meminta izin pada Raden Kertakesuma Untuk pergi menengok bapak mertuanya di penjara Ah iya Tentu kau boleh menengoknya Bagaimanapun dia adalah bapak dari istrimu Raden Kertakesuma memberi restu Meski dalam hatinya ia masih menyimpan pedi Atas kehilangan Nyai Darmo Kau memang orang baik Setelah apa yang bapakmu berbuat pada Nyai Darmo Kau tetap hormat padanya Sambung Raden kemudian Ahmad agak terkejut dengan kata-kata yang baru saja terlontar Dari mulut lelaki yang terduduk di depannya Lelaki itu cukup ia segani Tapi kalimat yang ia ucapkan Apakah ia tidak tahu Kalau itu melukai perasaannya Meski Ahmad hanya menantu Ia sudah menganggap bapaknya itu seperti bapak kandungnya Tentu saja Ahmad menaruh hormat padanya Raden sendiri jadi merasa tidak enak Melihat gusar di mata Ahmad Yang kurang setuju atas pernyataannya Ia mendadak ingin menarik kembali ucapannya Selama saya menjadi menantu di keluarga itu Tidak pernah terpikir sekalipun Kalau bapak adalah orang jahat Raden Tidak pernah Matanya menyimpan duka yang berkilat-kilat Raden tercengang Ia terus berupaya menutupi rasa bersalahnya Dan mengembalikan wibawahnya Baiklah Berengkatlah bersama Basir Dia yang akan mengantarmu Raden berkata setengah memerintah Terima kasih Raden Ahmad menjawab sesingkat dan sesopan mungkin Pejantan dan betina sudah dilepas Kokonya bersautan menanti pakan yang sebentar lagi akan dituang ke dalam wadah oleh seorang rewang Ia bertugas mengurusi kebun Namun beberapa waktu terakhir Seiring berkurangnya jumlah abdi dalam yang bekerja Tugasnya bertambah Yakni mengurusi hewan peliharaan keluarga Raden kerta kesuma Ya, rewang lelaki itu adalah Basir Ahmad tidak membuang waktu Ia segera menghampirinya Paman Saya nak Ada apa nak Ahmad Hari ini saya berniat mengunjungi bapak di penjara Alhamdulillah Raden kerta kesuma sudah memberi izin Tapi Tapi kenapa Ada apa nak Raden meminta saya agar berangkat bersama paman Oh itu Baiklah Paman selesaikan dulu pekerjaan ini Kasian ayam-ayam ini belum dipakani Iya paman Silahkan Oh iya Terima kasih paman Terima kasih untuk apa nak Ahmad Terima kasih karena paman bersedia mengantar saya Ah Iya sama-sama Jangan sungkan Itu sudah menjadi tugas paman Ahmad akhirnya berlalu sambil tersenyum Ia ke dapur dan menyiapkan beberapa bekal untuk dibawa bakal bapaknya Sri juga ada di sana Dan ia Bersama dengan seorang gadis kecil cantik menurut itu Raden Ajeng Kartika Rantang susun lima sudah siap Paling atas diisi nasi Disusul ikan mujair Dan tempe goreng Lalu ada keluban atau urap Di bawahnya diletakkan jeruk dan salak Dan paling bawah Kue kipas serta poci berbalut daun pisang Pukul setengah delapan Basir dan Ahmad berangkat menggunakan sepeda motor Sri mengantar sampai di depan pintu gerbang Ia melambekan tangannya lama Seolah Ahmad akan pergi jauh saja Lambekan tangannya tidak berkesudahan Bahkan ketika Ahmad sudah tidak nampak lagi Penjara itu terletak di kabupaten kota Jika ditemu dengan sepeda motor Tiga jam sampai Mereka banyak bercakap selama di perjalanan Basir bertanya perihal kondisi bapak mertua Ahmad Ia juga menanyakan kabar adik ipar Ahmad Adik iparmu siapa yang namanya? Sugeng paman Ah iya Dia juga sering datang ke penjara Pernah Sekali waktu datang dengan saya paman Oh iya iya Deru kenal pot motor lumayan bising Basir terpaksa harus berbicara setengah berteriak Agar suaranya terdengar Pukul sepuluh mereka telah sampai tujuan Keduanya melapor pada petugas yang tengah berjaga Sebenarnya hanya Ahmad yang sibuk mengurus izin berkunjung Sedangkan Basir lebih banyak diam Tidak secerewek tadi ketika di jalan Boleh dikatakan Basir berubah jadi pendiam Ia hanya memperhatikan tiap benda yang ada di sana Penjaga yang modern mandir membawa senjata juga tidak luput dari pandangan matanya Bagi orang desa macam dia Kantor polisi adalah tempat yang sangat menakutkan Sependek pengetahuannya tentang dunia luar Segala hal yang berurusan dengan polisi adalah sebuah kejahatan dan keburukan Polisi bertugas menangkap penjahat Itu yang ia tahu Basir berdiri di dekat Ahmad Kemana Ahmad berjalan ia ikuti Silahkan masuk dan tunggu di sini Kata seorang petugas berbadan tegap setengah memerintah Basir masih mengekor di belakang Ahmad Sampai memasuki sebuah ruangan Di dalam Basir jelingukan Mendapati sebuah ruangan dengan sebuah bangku panjang Menjadi satu-satunya benda yang ada di situ Bangku yang sama Yang diduduki Ahmad beberapa waktu lalu ketika terakhir kali Mengunjungi bapaknya bersama Sri Sugeng dan Retok Ahmad Suara seorang lelaki tua hampir-hampir menggetarkan seisi ruangan Basir yang sedang menghadap dinding dengan kepala terus berputar-putar Ikut tersentak Kesan pertama saat lelaki itu memasuki ruangan Adalah pembawaannya yang cukup tenang Mata tuanya menjangkau kedua lelaki yang duduk di bangku Ia mengenali sosok Ahmad Tapi lelaki yang duduk di sebelahnya Assalamualaikum Pak Ahmad mencium tangan bapaknya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tumben kamu datang tidak bersama Sri Lelaki tua itu menjawab dengan getar suara yang sama Tenang dan dalam Sri tidak ikut Pak Dia bantu-bantu di rumah Raden Kertakesuma Ahmad kembali mengambil posisi duduk seperti semula Tapi kemudian berdiri lagi Ia melupakan sesuatu Eh, saya datang di antar paman Basir Pak Rewang yang bekerja di rumah Raden Kertakesuma Ahmad mengenalkan bapaknya dengan Basir Hampir saja ia lupa Kalau dirinya datang bersama Basir Keduanya bersalaman Ahmad mempersilahkan dua orang yang usianya lebih tua darinya untuk duduk Ia sengaja memilih sisi sebelah kiri Bapaknya duduk di tengah dan Basir yang paling kanan Kenapa Sri ada di rumah Raden Kertakesuma? Tanya bapaknya Sri dan saya sudah empat hari menginap di rumah Raden Pak Raden Kertakesuma sedang sakit Sakit? Sakit apa? Ahmad tidak langsung menjawab Ia justru menatap ke arah Basir Matanya meminta persetujuan pada lelaki rewang itu Tapi beberapa saat kemudian Setelah ia mengelah nafas dan mengambil cedah Ia pun menjawab pertanyaan bapaknya Sakitnya kiriman seseorang Pak Kiriman Astagfirullah Jadi bagaimana keadaannya sekarang? Wajah orang tua itu kebingungan Alhamdulillah sudah berangsur membaik Bapak tidak perlu khawatir Sri dan saya untuk beberapa hari masih akan tinggal di rumah Raden Dan kami juga baik-baik saja Ahmad menegaskan Oh iya, saya hampir saja lupa Ahmad menyodorkan rantang bawaannya Bapaknya menerima dengan senang Ia senang Makanya air matanya berlinang Kau repot-repot bawa makanan untuk bapak Apakah sudah makan, nak? Kedalaman dan ketenangan hati lelaki tua itu sulit ditebak Setiap berbicara Dia selalu membuat orang bergetar Seisi ruangan pun sama Ketenangan yang hanya diperoleh dari latihan demi latihan Menguntai kesabaran dan ketabahan Sudah pak, sudah makan Sri yang menyiapkan ini untuk bapak Terima kasih Sampaikan padanya Dan, oh iya Terima kasih juga padamu Sudah mengantar Ahmad sampai selamat Kali ini bapak menata basir Sama-sama kang Ini sudah jadi tugas dan kewajiban saya Menuruti perintah Raden Kertakesuma Ahmad menyaksikan dua lelaki itu beradu tatap Tatapan yang cukup dalam Sampai-sampai mencungkil rasa penasaran Sorat yang terpancar memunculkan seberkas gelagat Lalu seperti biasa Dengan pemikirannya yang tidak kalah dalam Dari dua mata tua saling hujam Ahmad menafsirkannya sebagai awal titik terang Hari itu Ahmad sangat senang Sebab ia bisa melihat bapaknya Bahkan ketika berpamitan Ia sempat memeluk tubuh rentak itu Lama dan erat Setelah itu Matanya menatap dalam pada netra tua milik bapaknya Setiap kali matanya melihat laki-laki itu Dirinya berkata dan berjanji dalam hati Akan segera menemukan pelakunya Siapapun dia Yang telah membunuh ibu mertuanya Sore hari lepas asar Basir dan Ahmad tiba di rumah Raden Kertakesuma Sebelumnya mereka menyempatkan diri menunaikan ibadah sholat asar berjamaah Di musola pinggir jalan raya besar itu Jalan Pantura Musola bercat hijau di sebelah kiri jalan Dua meter sebelum tikungan yang menjorok ke pasar Baru saja hendak memasuki area pekarangan Keduanya sudah ditunggu seseorang Seolah kedatangan mereka sudah dinanti-nanti Tambak dari raut wajah orang itu Menggambarkan kepanikan Basir segera mengetahuinya Manakala orang lelaki itu Yang tidak lain adalah teman sesama rewang Berlarian menghampirinya Wajah panik belingsatan Dengan nafas tidak beraturan Membuncah di tiap kata Mengalir meski tersendat dari mulutnya Yang tiba-tiba saja jadi gagap Basir cepat Cepat kau masuk Cepat Raden Sudah tidak sadarkan diri Rewang itu mencegat mereka Di depan pintu gerbang Yang menyerupai Gapura Hanya sampai situ Basir dan Ahmad melangkah Setelah motornya dipegangi rewang tadi Keduanya melompat Dan dalam sekejap lenyap Masuk ke kamar utama Basir dan Ahmad mendapati Pemandangan yang beberapa detik lalu Berterbangan di kepalanya Saat berlari dari latar Di pekarangan menuju ke kamar utama Raden kerta kesumam Memang tengah pingsan Matanya tertutup Mukanya pucat Di sisi kirinya Ajeng kamarati Duduk bermandikan pelu Dan air mata Entah apa yang baru saja terjadi Rambut hitam itu Biasanya terikat rapi Dalam gulungan sanggul khasnya Kini tampak kusut Sebenarnya Ajeng kamarati Tidak terlalu menjadi sorotan Pada kali pertama Ahmad masuk Justru Ahmad melayangkan Segenap perhatiannya Pada sudut di sebelah kanan Ia melihat rindayu di sana Anak perempuan itu Menangis sejadi-jadinya Dan tampak sama kusutnya Dengan penampilan ibunya Sejak mengijakan kaki Di rumah ini Ahmad belum pernah melihat Rindayu menangis Berbagai prasangka Mulai berjejalan Di kepalanya Ruang untuknya Berpikir secara jernih Semakin menyempit Lelah Setelah perjalanan Lapar Dan dahaga Turut menguasai Separuh alam pikirannya Yang kian keruh Tadinya ia berharap Ada segelas air Dari tangan istrinya Atau mungkin dua gelas Untuk menuntaskan Dahaga dan biasanya Sri juga membawa Beberapa potong Singkong goreng Kesukaannya Oh iya Sri Kemana istrinya itu Kenapa di saat Kenting seperti ini Sri malah tidak muncul Suara tangis Berdengung di kamar utama Belum usai Seduh yang paling panjang Datang dari arah sudut Paling kanan Rindayu mengusap Air matanya Tapi sedan itu Tidak mau berhenti Bulirnya berubut keluar Dan akhirnya berjatuhan Di pelupuk Membasai pipi Anak itu sekarang Terlihat normal Jika biasanya Seorang anak menangis Akan dianggap Sedang bermasalah Maka Rindayu Justru telah menjauh Dari masalah Anak itu kembali Ke fitrahnya Tentu saja Sebagai seorang anak-anak Pada umumnya Yang kerap menangis Dan sedih Selama ini Ia dikenal Dingin nyaris beku Tidak pernah tersirat Kekhawatiran Dan ketakutan Dari pancaran matanya Langkah Ahmad Pelan mengambil Raden Kerta ke suma Ajeng kamarati Menoleh Dan bergegas bangun Ahmad Tolong suamiku Liri saja Karimat yang diucapkannya Ia masih belum bisa Mengusir tangis Sehingga membuatnya terisak Ada apa Pandora Putri Apa yang terjadi Ahmad mencoba Mencari tahu Pangkal masalah Yang diperkirakan Baru saja terjadi Aku sedang berada Di dapur Aku pergi hanya sebentar Wanita itu menangis lagi Isaknya semakin deras Aku tidak tahu Tiba-tiba saja Terdengar suara Berteriak Memanggilku Pelan-pelan Doro Ceritakan dengan perlahan Ahmad berusaha Menenangkan Aku berlari Dan mendapati suamiku Sedang mencekik Rindayu Tangannya mencenggram Leher putriku Dengan kuat Sampai Rindayu Sulit bernapas Tangis yang tertahan Akhirnya pecah Aku dan dua orang Rewang Tidak berhasil Melepaskan tangannya Sampai seri datang Membacakan ayat-ayat suci Aku tidak tahu Kenapa suamiku Melakukan hal itu Pada putri kandungnya Ahmad Ahmad spontan menolai Mencari sosok Rindayu Dilihatnya Anak itu masih Menangis ketakutan Rasa iba Seketika menjalari Sanubari Ia berjalan Mendekati anak itu Dan langsung Menggendongnya Ahmad Mengamati bagian Leher Rindayu Ada bekas Jeratan berwarna Kemerahan Tangannya Mengusap pipi Dan wajah Anak malang itu Ia tidak bisa pikir Betapa sakitnya Mendapat cekikan Dari tangan Kekar milik Raden Kerta Kesuma Apalagi Rindayu Hanya anak-anak Ahmad Seri dan rewang lain Pergi setelah Raden pingsan Mereka mencari Kartika Tolong bantu mereka Pinta ajeng Kamarati Ada apa Dengan Raden Ajeng Kartika Doro Sekarang Ahmad Kebingungan Kartika menghilang Saat semua Sibuk melerai Suamiku Aku sendiri Tidak bisa meninggalkan Rindayu sendirian Aku takut Terjadi apa-apa Dengannya Astagfirullah Astagfirullah Lahallah Walakwata Ilabilah Ilaliladhim Ahmad Hanya sanggup Mengumamkan Sikir Isi kepalanya Sudah penuh Oleh masalah Demi masalah Yang hampir Membunca Basir mencoba mencerna untayan penjelasan dari peristiwa tadi Sebagai abdi yang paling dipercaya, ia memikul tugas paling besar Meski sekarang kehadiran Ahmad menjadi hal yang paling penting di rumah Tugasnya jelas tidak berkurang Ia berkewajiban menjaga dan memastikan semua aman Lekas ia memohon izin pada Doro putrinya untuk membantu mencari Raden Ajeng Kartika Ampun Doro, saya pamit untuk ikut mencari Den Ajeng Ngayu Kartika Basir memohon izin, ia menangkupkan kedua tangannya Ajeng Kamarati pun memberi restu Tunggu paman, aku ikut Saud Ahmad Ahmad menyerahkan Rindayu pada ibunya Kemudian sebelum beranjak ia berpesan Maaf Doro putri, tolong jangan berhenti bersikir Saya pamit Doro, kami segera kembali Mereka berdua pun pergi, seperti yang lainnya Mencari ke penjuru rumah, tapi tidak hanya sepi Rumah itu kosong, bukan hanya Kartika yang hilang Seisi rumah sepertinya turut lenyap Sampai di teras rumah, mereka bertemu rewang yang tadi mencegatnya di pekarangan Hanya dia yang tersisa Kalian juga mencari Raden Ajeng Kartika? Rewang itu menyergap dengan sebuah pertanyaan Basir dan Ahmad mengangguk Seridan yang lainnya pergi ke arah sungai Ada warga yang melihat Den Ayu Kartika di sana, cepat! Rewang itu menuju ke arah barat, di mana terdapat satu-satunya sungai di desa itu Ya Allah, astagfirullah! Sejak tadi Ahmad tidak putus bersikir dan bertasbih Keduanya berjalan sangat cepat, sebelum semuanya terlambat Seolah berkejaran dengan sesuatu yang hendak mereka cegah Belum apa-apa gambaran tentang sungai sudah membayangi Jalan yang licin berbatu, airnya yang tengah pasang Terpateri dengan jelas mengalahkan bayangan-bayangan lain Yang sempat tersemat di dalam benak Kematian dua bocah yang terpleset saat pergi ke kali mencari bapaknya Muncul paling nyata dan membekas Belum lama ini, dua orang anak kecil ditemukan mati di sungai itu Bagaimanapun perasaan keburuk sulit disingkirkan Ahmad hanya bisa bersikir, bertasbih, dan berdoa agar semua baik-baik saja Sri, Sri, lihat itu, suamimu Ahmad, dia datang Seseorang meraih tangan Sri, menariknya dari kerumunan orang-orang di tepian sungai Dan menunjuk ke atas, ke arah deretan pohon bambu Bidang tanah yang ditumbuhi pohon bambu lebih tinggi dari daratan dekat sungai Susah payah Ahmad dan Basir menuruni jalan setapak yang dibuat berliku Dengan anak tangga buatan Dimana Denayu Kartika? Dimana dia? Basir mencecar Sri tanpa ampun Mas, Denayu, Denayu tidak ditemukan Sri malah menangis Sementara suaminya belum bisa berkata apa-apa Ahmad hanya melihat sekeliling dengan tatapan kosong Matanya berkedip berkali-kali Berusaha menyingkirkan peluh yang mengucur di kening Hendak membasahi kelopak matanya Sampai sesosok pria legam berbadan tegap datang dari kejauhan Pria itu datang dari hilir Ahmad mulai awas dan tatapannya menajam Pria itu berjalan mantap ke arahnya Tampaknya dia tidak tertarik pada kerumunan warga Juga tidak pada arus sungai Ahmad menjadi ragu dan sedikit terganggu Tapi tiba-tiba saja Basir berteriak Wiro! Itu Wiro! Serunya seraya menepuk pundak Ahmad berkali-kali Ahmad tidak mengenal lelaki itu Tapi cukup sering ia mendengar namanya disebut-sebut warga Pria hitam legam berbadan kuat itu berhenti tepat di depannya Aku ingin kau tahu Anak yang kau cari tidak ada di sini Tidak ada di daratan tidak pula di sungai Sekonyong-konyong Wiro berkata pada Ahmad Apa maksudmu Wiro? Basir menyelah Tetapi Ahmad masih diam seribu bahasa Anak itu tidak ada di sini Wiro menegaskan kembali lagi Ahmad berkeming Wiro sudah bersiap pergi Badannya sudah berbalik membelakangi Ahmad dan Basir Sebelum Wiro beranjak Ahmad akhirnya buka suara Lantas, apa kau tahu di mana anak itu? Tanya Ahmad dengan nada yang ia buat sedatar mungkin Wiro kembali Ia membalikan badannya seperti semula Tapi bukannya menjawab pertanyaan Ahmad Ia justru mengatakan hal yang mengejutkan Orang itu bukan tandinganmu anak muda Kau berhentilah berurusan dengannya Pria hitam legam itu berlalu dengan langkah tergesa Tanpa menoleh, tanpa menengok Hari sudah semakin gelap Tidak ada satupun saksi yang melihat Den Ayu Kartika terjebur di sungai Hanya seorang yang melihat Den Ayu orang itu bilang Kalau ia bertemu Den Ayu Kartika di atas sana Dekat pohon bambu Den Ayu tampak sedang bermain dengan seseorang anak perempuan lain seusianya Orang itu mengira kalau anak-anak itu sedang bersama ibunya Sebab tidak jauh dari tempat mereka bermain Ada seorang wanita berkebaya putih Berdiri mengawasi Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!